Intro Dilansir dari DITIK NEWS Soal hoax, Gerindra singgung Jokowi kecolangan soal kasus warga negara Archandra Saling serang soal sebaran kebar bohong alias hoax memanas di kubu Jokowi Doro dan Prabowo Setelah kasus Ratna Sarumpait yang berbohong soal penganyayaan, kini giliran Gerindra menyinggung kasus Archandra Tahar yang heboh pada 2016 Gilas balik soal kasus Archandra, waktu itu Presiden Jokowi mengangkat dia sebagai Menteri ESDM Ternyata Archandra tersandung persoalan kepemilikan paspor AS yang diketahui dimilikinya sejak tahun 2012 Status warga negara Indonesia Archandra pun dianggap guhur karena Indonesia tidak menganut paham duit warga negaraan Jokowi pun memperhentikan Archandra Namun belakangan, Archandra diangkat sebagai Wakil Menteri ESDM setelah mendapatkan status LNI Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosyade, mengatakan seharusnya Jokowi sebagai Presiden dapat melakukan penerusuran atau verifikasi lebih dahulu Apalagi sebagai Kepala Negara, Jokowi ditunjang lembaga yang dapat melakukan hal tersebut Kasus waks terbesar abad ini mengangkat warga negara Amerika Serikat menjadi Menteri ESDM, Archandra Tahar waktu itu Pernah nggak Pak Jokowi minta maaf? Nggak kan? Ada Presiden menganggap lho Kalau ada yang bilang Pak Prabowo nggak memverifikasi, Pak Jokowi pun punya BIN, punya imigrasi, institusi negara Jelas Andre kepada Detikkom Gimana verifikasi Pak Jokowi waktu itu sebagai Presiden? Ada TNI, Polri, Kemenlu, imbunya Andre menyebutkan kesalahan Jokowi lebih fatal ketimbang Prabowo yang dibohongi Ratna Serompait Ia juga menyoroti perbedaan status Jokowi yang saat kecolongan berstatus sebagai Presiden Sedangkan Prabowo hanya capres ketika tak memverifikasi cerita Ratna Pak Jokowi mengangkat WNAM jadi Menteri ESDM Saya rasa itu lebih fatal daripada Pak Prabowo Nggak validasi kami nggak punya perangkat negara dalam verifikasi Beda sama Pak Jokowi punya BIN Kebesaran hati Pak Prabowo sebagai oposisi, kami nggak mempermasalahkan itu Tutur Andre Sampai jumpa di video selanjutnya